Terima kasih Terima kasih Teman-teman semuanya Kita sekarang sedang berada Di satu tempat Stroud Preserve Ini di Pennsylvania kawan-kawan Dari rumah kita tadi kesini satu setengah jam Kita sedang melintasi Sebuah sungai disini Tapi airnya jernih banget nih Sebenarnya kawan-kawan Kami sebenarnya gak tahu Apa yang mau kami tengok disini sebenarnya Tapi memang ramai sekali orang Melihat Daerah Preserve ini Tapi entah apa yang mau dilihat sebenarnya Tadi dibilang tanaman Permakan tanaman Ini yang kayak hutang-hutang ini Gak tahu Nah ini pun di depan kami ini kayak lalang-lalangnya Iya kan Tapi orang ramai kali Entah apa yang ditengokin orang ini Udah gitu Mau naik ke atas dulu apa ke atas Oh ini ada nih petunjuknya Udah gitu tadi katanya Ini kan Preserve Ini ada habitat burung Tapi gak ada kami tengok burung Moderate dan kesana Moderate dan easy This your dog Nah yang easy lah All the time Kadang-kadang gak ngerti yang kita bule ini ya Sebenarnya Sebenarnya apa sih yang disukai oleh orang bule ini Satu Kalau mereka nyari rumah di pelosok-pelosok Itu udah pasti Gak tahu Mereka disuruh milih Pasti mereka disuruh milih di pelosok-pelosok Kalau gak ada duitnya baru di urban Terus yang kedua Mereka ini kalau milih cafe Tempat nongkrong Yang semakin kayak merubuh Cafe-nya semakin rame Semakin merubuh Cafe-nya Misalnya atapnya Gimana-mana gitu Rame Mama lah dulu Kalau gitu Ngapainlah mama kesini Aku suka liat pemandangannya itu Liat Bukit-bukit Rumput-rumput Di jalan turi pun banyak rumput Karena kalau Kalau masalah Jalan turi pun Mbak SD Parulian Mbaknya rumput Hutan aja kan SD Impress Daun-daunnya udah Rontok Tapi itulah ma Gilanya yang menjaga Impress itu ma Jangan lebih cantik Kalian nanti Nanti nyari ke rambutnya Lebih cantik aku Jadi kan ma Gilanya yang menjaga SD Impress itu Menjaga sekolah Kan ada kan Lu penjaga sekolah Jadi Biar gak main bola Kami disitu Ditebarnya beling Beling ditebarnya Di rumput itu Jadi pas main bola Ada yang kena kawan kami Berdarah kakinya Gila Rupanya kami jumpai Banyak kali Rupanya beling-beling Gitu ma Enggak dia memang Karena setiap kali kami main bola Dia menjeri-jeri Dooy Gitu ya Kenapa dia Gak ngerti juga Apa ruginya dia Gitu kan Kalau kita pakai Lapangan rumputnya itu Men bola Apa jadi rusak Mungkin rusak juga sih The Little House on the Prairie Misalnya rumahnya Katakanlah disini rumahnya Rumah si Laura Ingles Sama si Mary Ingles itu Mereka jalan Menelusri bukit Gitu kan Terus kesana Sampai ketemu nanti Gitu Si Olson Merchantile Terus mereka menyeberangin Kayak jembatan Ada kali kecilnya gitu Baru sekolah dan gereja Kan disitu kira-kira Rumah-rumah burung Kayak gini pun Seringkali kami jumpai Di park-park Ya kan Ini Sayang Seringkali kami jumpai Terima kasih. 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 Sampai kepada anak cucu kita. Oke. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Bye-tah-tah.